Ambrosia Wolfenfin Pantastilia pada memakai equipment Thunder Blade Confounding Cam lalu ada save and save waduh langka banget pakai save and save ok nice kita return Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersamaku di YouTube channel Novian Aji guys ya Oke di video kali ini seperti biasa main game plus upload 2 guys kita klik build paste dulu guys disini ada yang bisa kita interaksi guys sudah selesai bersih-bersih guys ya dapat tempat silver gold token yang mana bisa kita gunakan untuk kita bermeditasi ataupun kita beli di shop ini guys ya gold mall dan kecek di contribute ini aku belum sign in kita bisa klik sign in ya yang di pocok kanan bawah dan kita bisa dapat silver gold token 5 dan juga gold coin 500 ya guys ya nah gold coin ini buat untuk upgrade bangunan kayak gini ya guys ya nah ini gold coin ya fungsinya dalam untuk upgrade upgrade bangunan disini dan disini kita juga bisa contribute guys ya misalkan aku contribute part dari shard dari equipment gini guys ya dan aku dapat ini 10 silver gold token dan 1000 gold coin nah misalkan kita bisa contribute lagi kayak gini rewardnya pun nambah gitu guys tapi ya shard yang kita spend jadi lebih banyak gitu itu semakin kita nambah-nambah gitu ya guys ya oke kita kembali ke best udah nggak bisa bersih-bersih lagi guys ya udah nggak ada yang cocok kita cek kredit ku sedikit banget dan kayaknya itu nggak selesai kayaknya kalau misalkan cuma aku yang join sih oke dapat xback biru kita cek ini oke udah ya cek daily share report dan juga hero trial oke save oke sebelumnya aku cek dulu hero face nya guys supaya kita bisa dapat memento ya guys ya disini disuruh deploy tyrant dan juga any hero of the same name oke jadi kita memakai strong raider dan juga tyrant ya guys ya disaatnya bersamaan dan kita memenangkan suatu match yang tersebut tadi ya guys ya oke disini aku akan pakai tyrant mana tyrant ini dia guys oke kita save kita use as defense juga ya terus kita cari lawan yang akan kita lawan guys oke kita lawan yang sekiranya mudah aja guys ya f2p is sabar oke start dan disini kita sudah berada di battle nya guys disini adalah auto battle ya guys ya kita tinggal lihat aja kayak reply lah intinya oke nice kita bisa share untuk daily nya ya guys ya kita langsung kembali dan kita return ini kita cari lagi guys tax nah jadi ini untungnya kalau misalkan kita attack yang sepocok kanan terus ya guys ya munculnya itu jadinya lebih mudah gitu kemungkinannya itu lebih mudah lawannya misalkan kita attack yang kiri-kiri itu kan poinnya nambahnya tinggi jadi munculnya ya otomatis bisa jadi lebih ehm sulit gitu susah tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu oke kita refresh kita cari yang gampang aja ya guys ya oke syabar pasti-pasti nemu lah ya guys ya nah ini dia oke loading kita attack langsung Ambrosia Wolfenfin Pentasilya pada memakai ekipmen Thunder Blade Confounding Can lalu ada Save and Shift waduh langkah banget pakai Save and Shift ya oke nice kita return oke 3 match sudah kita selesaikan dan kita cek di Hero Speed tadi tank sudah selesai misi di Hero Speed nya guys nah disini aku selalu pilih yang 2 kali reward ya guys ya supaya mimpanya ini dapat 2 kali guys jadi kalau misalkan kita ini kan 15 ya guys ya nah kalau misalkan kita pakai 150 jual kita bisa dapat 30 gitu guys dan ini nggak rugi ya guys ya kalau menurut aku guys soalnya memento itu juga susah nyarinya sebalik kalau kira-kira yang kayak gitulah oke dapat 200 xpx arena belum aku selesaikan kita Clarky kita attack oke dapat 7056 nice biasanya dapat 6.000 doang mungkin ini karena aku bukanya agak maleman kalau misalkan baru main baru login terus buka gitu biasanya ribetnya itu dikit gitu guys oke 2000 aku tak ya kisah enki hari ini ada siapan yang menyala-nyala apinya guys waduh ngeri ngeri skinan itu mantap itu skin gratis kok guys itu bisa tukar dari hero kostum guys di shop dan itu hero kostumnya ngumpulin kalau misalkan F2P ya ngumpulin dengan sabar gitu di event seperti puzzle ataupun ya Lord limpia juga bisa banyak sih yang bisa dapetin hero kostum chart gitu cuman ya nggak bisa aku ingat semuanya oke mantap ya enak banget kalau pakai pente silia yang udah jadi kayak gini guys kalau misalkan kalian belum jadi pantenya kayak gini kalian up terus aja guys sabar tapi ya jangan cepat menyerah karena aku juga dulu nggak bisa gitu ya guys ya dan sabar banget malah ini levelnya pun nggak aku up ya saking sabar nih gitu guys aku nggak up level supaya musuhnya itu nggak kuat-kuat amat gitu guys mohon maaf ya ngomongnya pelewatan ini tadi ada nyamuk ini di depan aku guys aku sambil nepuk-nepuk nyamuknya ini oke arena kita claim lalu kita main campaign kelas pula wow udah habis ternyata oke aku cek oh udah ada yang di kunci nih guys ya tinggal kita bersihkan dulu bagnya nah sip terus kita ke campaign kelas lagi nah aku pakai hero-hero kecil kayak gini guys untuk tips upgrade hero atau tips mendapatkan XP yang banyak itu guys ya nah kita set off kita auto clear dapet abadz ini guys wow nggak dapet jawab ya guys oke kita open treasure yang ini lalu kita klik yang ini apakah ada yang bisa kita buy yang pakai duit kita payai aja guys ya lalu kita attack guys oke seperti biasa menggunakan pentasilia ya guys ya jadi hero kecilnya nggak aku pakai cuma pentasila doang gitu guys oke nice ya cek lagi di sini nggak ada yang word oke kita attack lagi guys angela elements komputer ini guys ya atau bot kalau di campaign kelas ini semuanya komputer atau bot hampir sama kayak di resort eh nggak di resort rate itu ada yang komputer ada juga yang player sih oke oke sedangkan kalau yang di Lord League itu kalau misalkan kita tropenya udah tinggi itu rata-rata adalah player ya guys ya ya kali ya bot ranknya tinggi mantul waduh nggak hancur ini guys nah ini kadang-kadang ngepukai gitu guys pentenya nggak nggak bisa ngancurin towernya gitu lepuk itu guys tadi guys oke kita pakein lagi guys ya daripada membahasin nggak kepake kayak gimana nih skillnya cuma kayak gini doang guys ya inilah skill dari hero-hero hijau guys hero hijau dan juga hero biru ini guys eh ini hero-hero biru semua ding ini yang keren sih ada kayak 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 sini blockhead agak mirip kayak si blockhead ya guys ya cuman kalau blockhead itu tamengnya lebih gede dan warnanya itu kuning ini warnanya umum ya guys ya oke kita return dan kita open treasure ya guys ya oke kita klik yang ini apakah ada yang bisa kita buy ternyata nggak ada oh ini ada satu sip nah kita klik pedal sama dan kita kembali guys ya nice nah ini adalah tips yang saya bilang tadi ya guys ya di awal-awal supaya ehm dapat x-speed untuk upgrade hero itu kayak gini guys oke dapet sewa 50 kali oke kita cek ini guys kita bisa upgrade ya guys ya tiap harinya nggak apa-apa lah kalau misalkan nggak pakai jewel minimal kayak gini lah ya guys ya tiap harinya bisa nambah ini yang bawah ya kayak berreg ini dan kalau misalnya kita buka ada juga chance buat kita dapat 100 jewel gitu guys lumayan loh jadi kalau aku sih sebenarnya aku sukanya ini ngumpulin ini sampai banyak ya terus dibukanya kalau misalkan lagi butuh jewel gitu guys jadi itu seperti ehm secara cadangan untuk mendapatkan jewel gitu oke ini kita buka dapat 500 apa itu namanya itu namanya apa sih ya lupa aku ehm clip fragment oke oke eldorado aku nyari part ini ya guys ya dracolite waduh nggak ada satupun ya guys ya parah eh kita cek apa ya saya yang belum kira-kiranya guys ini kah nah ini aku beli eventnya berakhir besok siang guys ya berarti kita habiskan aja nih kali ini guys limit real orb eh nggak detail back aja guys nah sip lalu aku gunakan juga untuk peli mutagen 2 sama ini 2 ya guys ya sip terus ini kita auto clear pada pecel lalu kita cek apa lagi nih guys yang kiranya belum material store udah nggak ada ya guys ya udah nggak ada lagi kali kita cek build siapa aja yang on ya guys ya nah ini masih ada satu slot ya guys ya 49 per 50 silahkan kalau kalian mau join dan misalkan kalian udah klik join gitu ya guys ya dan belum di approve approve tunggu aja guys jangan join jangan join guild lain dulu nanti kalian palah nggak ke approve disini udah diterima di guild lain gitu ya guys ya dan itu kejadiannya banyak banget terjadi ya di guild ini apakah masih ada di chat nah ini nih ya udah aku accept tapi dia udah join guild lain gitu guys nah jadi kalau misalkan kalian emang ingin join disini ya udah tunggu aja sampai di ACC selagi ya masih red slot pasti ada chance buat kalian diterima disini gitu guys oke jadi segitu saja untuk video kali ini ya guys ya terimakasih yang udah nonton sampai akhir video dan jangan lupa untuk klik kompon like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi ataupun update terbaru dari channel ini sekali lagi terima kasih and see you in the next video bye bye